Lebih mudah untuk meramu mereka karena mereka sudah jadi pemain-pemain yang luar biasa. Kelebihan Bima Sakti ketimbang pelatih lokal lain Bima Sakti menjadi pelatih kedua yang mengantarkan timnas Indonesia U16 menjuarai piala AFF U16. Sebelumnya Garuda Asia pertama kali menjadi juara pada piala AFF U16 pada 2018 silam. Saat itu timnas Indonesia U16 dilatih oleh Fahri Hussaini. Selang 4 tahun Bima Sakti mengulang prestasi manis itu bersama dengan Muhammad Iqbal Guijanga dan kawan-kawan. Pencapaian apik ini tidak terlepas dari jasa Bima Sakti yang mampu memimpin timnas Indonesia U16. Selain melatih, Bima Sakti juga berperan sebagai orang tua untuk para pemain muda Garuda Asia. Pelatih berusia 46 tahun tersebut tidak hanya menanamkan pengetahuan soal sepak bola, tetapi juga nilai-nilai sebagai manusia. Sebab karir sebagai pesepak bola tidak akan bertahan selamanya. Tetapi para pemain muda Garuda Asia adalah manusia hingga akhir hayat mereka. Oleh sebab itu, nilai-nilai sebagai manusia amat penting ditanamkan pada umur-umur muda. Bima Sakti sadar akan hal itu sehingga menerapkan aturan-aturan yang tidak hanya membentuk para pemain Garuda Asia menjadi pesepak bola, tetapi juga manusia. Alhasil, Bima Sakti mampu menjadi sosok yang dihormati sehingga bisa memegang kendali di ruang ganti. Itu disinyalir menjadi kunci Bima Sakti untuk memimpin timnas Indonesia U16, hingga menjadi juara piala AFF U16 2022. Perlu diketahui keberhasilan ini membuat Bima Sakti dipuji oleh Luis Mila dan Fahri Hussaini. Pribadi Bima Sakti yang rendah hati dan pengalamannya menjadi asisten Luis Mila, menjadi bukti bahwa dirinya mendukung setiap kondisi demi perkembangan sepak bola Indonesia. Sebagai contoh, hal tersebut berbeda dengan pelatih lokal seperti Fahri Hussaini, yang sempat menolak menjadi asisten Sintayong dan kerap mengkritik kinerja pelatih asal Korea Selatan. Padahal Sintayong sendiri merupakan salah satu pelatih luar yang mengedepankan kemajuan sepak bola Indonesia. Dengan menerapkan sikap disiplin tinggi dan kerap mengorbitkan pemain muda ke skuad senior timnas Indonesia. Naturalisasi hampir selesai media Vietnam tantang Indonesia Media Vietnam tetap 24-7 menantang pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk mengalahkan Vietnam pada piala AFF 2022. Penyebab munculnya tantangan ini karena proses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia yakni Jordi Ahmad dan Sandy Wals. Hampir rampung dilakukan lantaran kini tengah diproses di Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai mana diberitakan sebelumnya, DPR akan segera menggodok dokumen naturalisasi Jordi Ahmad dan Sandy Wals. Media Vietnam tetap 24-7 melihat adanya peluang dua pemain tersebut tampil di piala AFF 2022. Tetap 24-7 pun melontarkan tantangan kepada timnas Indonesia melalui judul beritanya. Skuad Aswan Sintayong yang dihuni pemain kelas Eropa ditantang untuk mengalahkan Vietnam. Selain itu, media tersebut juga menyorot adanya kemungkinan timnas Indonesia bersuah Vietnam di babak penyisihan grup piala AFF 2022. Tetap 24-7 menyebut timnas Indonesia dan Vietnam tidak akan berada dalam satu pot pada drawing piala AFF 2022. Secara halus, Tetap 24-7 melontarkan pesai war kepada Sintayong. Pasalnya peluang asal Korea Selatan itu belum mampu mengalahkan Vietnam di berbagai kelompok umur. Tiga pertemuan terakhir Sintayong dengan Vietnam berakhir dengan dua hasil imbang dan satu kekalahan. Hasil imbang didapat pada ajang piala AFF 2020 dan piala AFF U19 2022. Sedangkan timnas Indonesia U23 kalah 0-3 dari Vietnam U23. Tepatnya pada ajang SEA Games 2021 lalu. Makna Kemerdekaan Untuk Sepak Bola Bagi Legenda Timnas Indonesia Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 punya makna serius bagi salah satu legenda timnas Indonesia Widodo Jahyono Putro. Sebagaimana diketahui, tepat di hari ini, Rabu 17 Agustus 2022, Indonesia kena berusia 77 tahun. Selama masa prakemerdekaan, sepak bola menjadi alat pemersatu bangsa, tetapi kini sepak bola sering menjadi alat pemecah keharmonisan. Bagi Widodo, pesepak bola baik itu pemain, pelatih, manajemen klub, federasi, maupun perangkat pertandingan adalah figur anutan. Karenanya pula, Widodo berharap semua elemen sepak bola ini memberikan contoh positif ke masyarakat. Satu, saling respek antar kita, terutama di supporter. Tentunya pemain dan pelatih bisa memberi contoh yang baik, terutama perangkat pertandingan. Memberi contoh yang lebih baik agar sepak bola Indonesia lebih maju. Karena siapa yang akan menikmati adalah kita-kita sendiri. Ucap Widodo Jahyono Putro Bukan tanpa alasan Widodo menekankan perangkat pertandingan. Dalam kompetisi sepak bola Indonesia Liga 1, masih banyak kontroversi terjadi. Persoalan ini diharapkan bisa diminimalisir. Mantan pemain tim nasi Indonesia itu pun masih yakin sepak bola Indonesia bisa lebih berkembang. Prestasi demi prestasi masih mungkin untuk diraih. Asalkan semua elemen bergandengan tangan membesarkan sepak bola Indonesia. Terima kasih telah menonton!